Halo teman-teman, saya Andika Adrian Kali ini saya akan memberikan kepada anda Bagaimana cara membuat flicker efek Atau bisa dikenal black flash Atau bisa di lebih akrab lagi Daitu bahasa Indonesia Bagaimana cara efek kedip-kedip video Yaitu seperti Chandra Lio Ya gimana hasil Chandra Lio itu Untuk vlognya yang terakhir ini Terlalu banyak Banyak Menggunakan efek tersebut Jadi saya akan membuat tutorialnya Efek kedip-kedip ini juga Chandra Lio juga menggunakannya Pada video Domenic Queen Challenge Song Seperti ini Kebetulan sih Minggu lalu atau dua minggu yang lalu Video ini Saya mau membuat tutorialnya Tapi karena saya banyak kerjaan Lebih kurang seperti ini Ya Lebih kurang seperti itu Ya Oke guys Langsung saja ke tutorialnya Disini saya menggunakan Sony Vegas Pro 13 Dan ini merupakan Votage saya Di tutorial kali ini Kita hanya menyesuaikan Video dengan audio Yaitu audio pada Beat audionya itu Dimana kita akan menambahkan Efek Kedip-kedip ini Oke bisa kita lihat dulu Hasil Bisa kita lihat dulu Bagaimana Di part-part mana Yang akan kita Tambahkan Saya ingin menambahkan Kalau kalian ingin Pada timeline ini Memperbesar Memperbesar Seperti ini Memperbesar ini Kalian hanya butuh Scroll up Untuk memperbesar Timeline Dan scroll down Untuk memperkecil Timeline Disini kita tambahkan dulu Layar Di atas Klik kanan Insert video track Atau bisa shortcut Pada keyboard Ctrl Shift Q Seperti ini Dan pada media generator ini Ada Solid color Kita Pilih black Langsung drag aja Kesini Ke timeline Di layar atas Pada menu Pada bagian ini Kalian bisa zoom Lagi Oke Dimana Terdapat Beat Bassnya ya Oke Kita geser Ini Kita Kita Drag Tahan Geser Dan Klik kecilkan Oke Seperti ini Oke Pada disini Terlihat Flashnya ini Blacknya ini Hanya Full Satu Video penuh Maka Kalian harus Tarik Di bagian Sini Untuk Fade out Seperti ini Oke Tampak terlihat Seperti ini ya Sehingga Gambar Footage Aslinya itu Masih Setengah Kelihatan Seperti itu Kita Pengen Menambahkan Lagi Pada Beat Beat Musiknya Yaitu Di Oke Disini ya Disini Audio Beatnya Naik Kita Klik Aja Disini Kita Ctrl C Lalu Ctrl V Disini Kita Copy Paste Create New Copy Of The Source Media Kita Klik Oke Mail Oke Seperti Kita Lihat Dimana Lagi Terdapat Beatnya Disini Kita Ctrl V Sudah Kelihatan Ya Pada Di Bagian Sini Kita Akan Menambahkannya Lebih Banyak Berarti Kita Membutuhkan Solid Black Color Ini Hanya Kita Dempetkan Saja Bura 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 D describes bisa kita lihat hasilnya sekian dulu tutorial dari saya ini apabila teman-teman ingin merequest tutorial Sony Vegas bisa tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini karena kedepannya saya akan memberikan tutorial lagi pada video sebelumnya saya telah membuat video tutorial smooth transisi yaitu smooth zoom transisi yaitu anda bisa mengklik tombol i di atas ini untuk melihat tutorial saya sebelumnya oke teman-teman semua terima kasih telah menonton video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah